Halo anak-anak selamat pagi gimana kabarnya hari ini pasti sehat-sehat ya dan tentunya bersuka cita kenapa aku harus bersuka cita ibu Ruth? Nah jadi anak-anak ya kita memang harus bersuka cita karena Yesus sudah menyelamatkan hidup kita semua Nah kemarin anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan kan tentang Yesus mati untuk apa anak-anak? Iya benar sekali untuk menebus dosa manusia Ia melakukan semua itu karena kasihnya kepada kita Tidak ada kasih yang sempurna selain kasih Kristus Karena dia sudah merelakan nyawanya ya anak-anak ya untuk mati menebus dosa manusia Maka dari itu kita harus bersyukur dan bersuka cita karena perbuatannya yang sungguh luar biasa Karena cintanya yang sungguh dalam untuk kita Nah anak-anak sekarang apakah Tuhan mati untuk selamanya ya? Jelas tidak ya Tuhan Yesus mati Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit Dia hidup kembali Dia menang melawan maut Karena kita kemarin sudah belajar upah dosa ialah maut Nah ibu Ruth apakah Tuhan Yesus berbuat dosa? Tentu tidak ya karena Tuhan itu sudah mati menebus dosa kita Berarti dia akan mati anak-anak dan bangkit kembali Nah Yesus berarti sudah menang ya anak-anak melawan yang namanya maut Melawan upah dosa itu Tidak ada nih pahlawan yang sempurna seperti Tuhan Yesus yang bisa hidup kembali dari yang mati Sekarang pertanyaannya Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Harus hidup lagi? Karena itu adalah satu bentuk kemenangan Tuhan Yesus melawan maut Seperti yang tadi ibu Ruth sudah sampaikan Selain itu kebangkitan Tuhan Yesus membawa sebuah yang namanya pengharapan Karena kita manusia berdosa tadi sudah diselamatkan Kita yang harusnya mati sudah digantikan sama Tuhan Kita sudah diselamatkan Makanya kita memiliki sebuah pengharapan Kita sudah dibebaskan dari maut Berarti kita bisa memulai hidup yang baru dengan pengharapan yang baru Coba anak-anak bayangkan Kalau kita divonis suatu penyakit dan tidak akan bisa sembuh Pasti kita tidak punya semangat hidup Kita tidak punya harapan hidup lagi Tetapi jika dokter tersebut bilang Kalau kita masih bisa sembuh Betapa kita bersyukurnya Kita bersuka cita Dan pastinya punya pengharapan yang baru untuk melanjutkan hidup kita Tuhan Yesus bangkit untuk memberikan kita harapan yang baru Tanda salib yang hina dan penuh penderitaan kini Berubah menjadi tanda kemenangan yang membebaskan Anak-anak ketika Tuhan Yesus bangkit dan memberikan kita pengharapan baru Di situ juga kita bisa melakukan kehendak Tuhan Kita sudah menjadi anak-anaknya yang dapat melakukan hal yang benar sesuai firman Tuhan Nah anak-anak ya karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit Untuk menyamatkan manusia Sekarang pertanyaan Ibu Ruth Terus siapa saja Ibu Ruthnya yang diselamatkan Siapa saja anak-anak Nah kita buka ya Alkitab kita di dalam Roma Pasal 10 ayat 9 sampai 10 Begini firman Tuhan Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia Maksudnya Tuhan dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Nah anak-anak dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama Berarti hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Yang akan mendapatkan keselamatan Oleh sebab itu jalan satu-satunya supaya kita selamat Adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus Karena ia adalah jalan kebenaran yang memberikan kita hidup kekal Nah Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk manusia yang percaya kepadanya Sekarang bagian kita adalah Apakah kita mau percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus yang merupakan jalan keselamatan Silahkan anak-anak jawab dalam hati masing-masing Biarlah Tuhan Yesus yang terus menolong anak-anak Untuk menuntun anak-anak Supaya anak-anak juga terus memiliki iman Percaya kepada Tuhan Amin